Intro Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan 5 tersangka, dugaan penyekapan, perampasan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka adalah MSH alias JD, laki-laki 43 tahun. MM alias MY, perempuan 41 tahun. YR alias YC, laki-laki 36 tahun. AS alias ANW, laki-laki 48 tahun. Dan ARD alias RK, laki-laki 23 tahun. Dijelaskan oleh Dirkrimumpolda DIY, Kombespol FX Endriadi, bahwa kejadian tersebut bermula sejak Juni 2023, di mana korban dan tersangka MSH alias JD melakukan kerjasama jual-beli mobil. Diketahui, pada kerjasama tersebut tersangka memberikan modal sebesar 1,2 miliar rupiah. Namun, sejak Agustus 2023, korban disebut sudah tidak memberikan keuntungan kepada tersangka. Kemudian, pada 12 Oktober 2023, sekitar pukul 9 pagi, tersangka YS dan AS atas perintah MSH mendatangi rumah korban dan meminta barang berharga milik korban yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang. Setelah korban menyerahkan barang tersebut, korban dan istrinya dibawa ke sebuah penginapan dengan paksa dan dimasukkan ke ruangan khusus. Korban pun mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Selama penyekapan atau penempatan di ruang tertentu tadi, korban dan istri mengalami kekerasan fisik yang dilaporkan, mereka melaporkan agar kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Korban juga melaporkan, mengadukan bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan seksual juga yang diduga dilakukan oleh para pelaku tersebut. Perlu kita informasikan dan kita simpulkan bahwa dugaan peristiwa tersebut terjadi sekiranya tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 10 Desember atau setidak-tidaknya masuk ke bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Itu kronologis peristiwanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan berita acara, kita lakukan penangkapan, kemudian penahanan, dan para pelaku tersebut sudah kami proses penyidikan, kita sedang melengkapi berkas yang akan kita selesaikan berkas tersebut dan kita akan kita kirim ke jasa. Beberapa barang bukti juga berhasil diamankan diantaranya 6 sertifikat hak milik, 2 pasang sarung tinju, KTP, 1 unit motor, dan beberapa alat bukti lain. Atas kejadian tersebut, para tersangka disangkakan beberapa pasal, yakni pasal 333 KUHP tentang tindak pidana penyekapan, pasal 368 KUHP tentang perampasan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari Seleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Erik Pratama, Adit TV